Informasi pertama, tolak upah murah ratusan buruh Banten bertolak ke Jakarta untuk mengepung kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Buruh menuntut upah pada 2024 harus lebih tinggi dari tahun ini. Sedikitnya 500 buruh Banten yang tergabung dalam aliansi sejuta buruh bertolak ke Jakarta untuk mengepung kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Buruh menuntut adanya peningkatan kesejahteraan dengan mendesak upah buruh pada tahun 2024 harus lebih tinggi dari tahun ini. Sebelum bertolak ke Jakarta, ratusan buruh Banten dari aliansi sejuta buruh menggelar mimbar bebas di Taman Gajah, Cikokol, Kota Tangerang, selasa pagi. Aksi sejuta buruh ini digelar lantaran pemerintah berencana menerapkan formula PP36 tahun 2021 dan RPP36 tahun 2021 yang dinilai akan menyengsarakan kaum buruh. Berdasarkan perhitungan para buruh, formula yang akan diterakkan pemerintah dalam mengubahkan para tahun depan jauh lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya sehingga dianggap merampas hak-hak kaum buruh. Ketua Umum PPFSP, KEP, KSPSI, Deddy Sudrajat mengatakan aliansi sejuta buruh bergabung dengan sederluh federasi serikat buruh lainnya yang berjumlah lebih dari 40 federasi. Jadi tujuan kita adalah ke Pemenaker, kita yang pertama adalah kita menolak untuk penentuan upah 2002 menantinya adalah menggunakan formula dari PP36 dan dari revisi PP36 itu. Jadi kemarin kita sudah dapat bahan sensasinya, ternyata itu sangat kecil dan kita menolak. Dan nanti kita akan ajukan draft sendiri agar nanti kenaikan upah di 2024 itu adalah bisa sesuai dengan harapan kita. Buruh mengancam jika pemerintah tak mengubah formula PP atau RPP36 tahun 2021 dalam mengatur pengupahan, buruh akan melakukan aksi demonstrasi sejuta buruh yang lebih masif. Hakina Jili, JPMTV, Tangerang, Banten